Duri Bunga Ju Jilid 18 Pedang Wanita Buta 6 Buah Pedang Walau 6 buah pedang ini ada di tangan 6 wanita yang matanya telah buta, tapi Li Yuan White tahu 6 buah pedang ini seperti mempunyai mata. Dia pernah menghadapinya, malah dalam keadaan telanjang bulat dia berlari mengelilingi kolam dikejar oleh mereka. Pedangnya dingin, tapi masih tidak seberapa dibanding salju dingin di wajarinya. Sekarang 6 orang buta itu telah mengurung Li Yuan White, tinggal menunggu perintah. Walau orang buta itu wajahnya tidak berekspresi, tapi Li Yuan White bisa merasakan 6 orang buta ini semuanya seperti ingin membunuh orang. Jika ada satu saja perkataan yang tidak enak terucapkan, tentu akan terjadi. Pada saat ini mau tidak mau Li Yuan White harus bertanya, karena jika dia tidak bertanya mungkin dia sudah tidak ada kesempatan untuk bertanya lagi. Ksiao, ksiao suang, di mana, di mana kau pernah melihat aku, di atas tubuhku, perkataan Li Yuan White tampak gugup sekali sampai satu kalimat pun dia tidak bisa mengucapkan dengan jelas. Saat diranjang, apakah kau kira seorang wanita gampang melihat ciri laki-laki yang berada di atas pantatnya? Oh yang wusuang langsung menjawab, malah dalam perkataannya mengandung ejakan. Kau, maukah, melihat sekali lagi kata Li Yuan White tampak seperti dicekik lehernya, wajah dan telinga menjadi merah. Perkataan apa ini? Tentu saja Li Yuan White sedikit pun tidak mempunyai pikiran tidak sopan pada lawan bicaranya, dia hanya ingin memastikan apakah dirinya betul-betul Jahanam itu. Namun perkataan yang pantas, jika diucapkan oleh seorang tolol, biasanya malah sering menjadi perkataan yang tidak pantas. Li Yuan White tidak tolol, tapi justru tidak tahu mengapa dia bisa mengucapkan perkataan ini. Mungkin karena keadaannya mendesak, maka dia jadi tidak lancar memilih perkataannya. Setiap wanita yang mendengar perkataan tidak pantas ini, tentu saja akan menjadi marah. Li, Li Yuan White, kau anggap apa aku ini? Kau kira yang tumbuh di tempat itu bunga teriak oh yang wusuang dengan marah? Li Yuan White mengerti lawan bicaranya salah mengerti, Li Yuan White sungguh ingin sekali menggigit putus lidah sendiri, dia semakin gagap, juga semakin gelisah katanya, Ksiau, Ksiau Suang, aku, aku ingin, aku ingin, ingin. Li Yuan White, aku beritahu, seumur hidupmu jangan harap bisa mendapatkan diriku. Aku bisa menghijankan semua laki-laki di dunia jika ingin bermain, justru kau yang tidak boleh, aku, aku bisa begini semuanya karena dirimu, semua karena kau, babi, yang mengakibatkannya, ha, ha. Tahan kau buka mat celiat, lihat bagaimana aku mencincang tubuh binatang ini. Sepasang matanya sudah menjadi semerah darah, dia sudah seperti gila berteriak-teriak. Untung Li Yuan White tidak terpikir lebih jelek, dia masih ingin menjelaskan, tapi sudah tidak keburu. Benuh tiba-tiba oh yang wusuang berteriak keras. Segera enam buah pedang membentuk satu sinar dingin menyerang depan belakang kiri kanannya Li Yuan White. Kasehan Li Yuan White, di tangannya tidak ada besi satu cun juga, dia hanya bisa menghindar ke kiri berkelit ke kanan. Karena terlalu menyolok metal, tongkat pemukul anjing yang bertahun-tahun tidak pernah ditinggalkan sudah dia sembunyikan, dia masih belum sempat membeli sebuah senjata yang cocok untuknya, sampai dia bertemu keadaan yang demikian. Untung jurus satu-satunya dia. Delapan belas langkah gila, sudah matang dilatihnya, jika tidak, mungkin sudah dari tadi dia tidak bisa menutup enam orang wanita buta ini. Jika seseorang berbuat dekat membutakan matanya sendiri, terhadap hidup atau mati pasti sudah tawar. Jika seorang yang tidak ingin mati bertemu enam orang yang setiap saat tidak perlu limati, mana bisa menghadapinya? Di dalam hati Li Yuan White mengeluh, sungguh dia bernasib tidak baik, baru saja dia bisa mengenakan baju baru, baju barunya sekarang sudah hampir menjadi baju wancur. SSST terdengar suara kain robek, sebuah lagi pedang tajam telah merobek baju bagian bawahnya. Situasi pertempuran semakin seru, dan Li Yuan White semakin lama semakin terdesak. Sekarang bukan saja bajunya sudah compang-camping, lengannya juga sudah mendapat luka dan darah mulai menetes keluar. Ketika Ooyang Usuang melihat Li Yuan White sudah mengeluarkan darah, hatinya menjadi kram. Wanita macam apa ini? Mengapa begitu melihat darah, dia jadi begitu gembira? Li Yuan White bukan tidak pernah berkelahi dengan wanita. Dia pernah bertarung dengan wanita yang hebat ilmu silatnya. Terhadap enam wanita yang matanya buta, dia malah merasa sedikit tidak tega. Tapi ketika dia merasa enam orang wanita ini ingin mengambil nyawanya, dia mulai mengadakan perlawanan tapi dia tidak ingin membunuh orang, apalagi membunuh wanita yang telah buta. Makanya, hampir dalam waktu bersamaan, satu jeritan ngeri terdengar. Enam buah pedang semuanya sudah jatuh di atas tanah, tangan yang tadinya memegang pedang semuanya telah ditusuk oleh sebuah jarum, sebuah jarum sulam nomor besar. Enam buah jarum ini adalah satu-satunya senjata Li Yuan White, tidak diragukan lagi adalah senjata penolong nyawanya. Jarum sulam memang bisa membelah udara tanpa bersuara, pendengaran seorang buta biasanya lebih tajam dan refleksnya lebih cepat, tetap tidak bisa menghindar serangan Li Yuan White. Orang yang bisa memukul melarikan dirinya pasti tidak jelek. Anjing. Kemampuan. Karena sekali waktu jika anjingnya tidak kena dipukul dan lari, maka anjingnya harus dikejar. Li Yuan White telah lari, seperti mengejar anjing lari. Orang bilang jika bertemu wanita yang sembelarangan bicara dan tidak menurut aturan, care yang paling baik adalah menghindarinya, lebih jauh lebih baik. Li Yuan White telah bertemu dengan wanita itu, bukankah lebih baik dia menghindarinya? Karena bukan saja dia tidak sopan, juga telah berbicara sembarangan seorang laki-laki jika sampai mau menanggalkan celananya, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, tentu saja tidak akan diterima oleh lawannya, jika dia tidak lari masih mau menunggu apa lagi. Sambil berlari Li Yuan White berpikir, urusan pertama yang akan dilakukannya sekarang adalah segera membeli sebuah pedang atau golok. Jika tidak dalam situasi tikus menyeberang jalan, orang-orang berteriak sambil memukul, siapa yang bisa menjamin, dia bisa bertemu lagi persoalan yang tidak tahu ujung pangkalnya dan bertemu orang yang juga tidak tahu ujung pangkalnya terus menyerangnya. Selain itu di dalam hati dia sudah mengerti, mengapa Xiaosuang membenci dirinya sampai sedalam itu. Ternyata ada orang yang menyamar sebagai dirinya untuk mendapatkan keuntungan, dan meninggalkan kesalahan pada dirinya. Dia tidak tahu siapa orangnya itu. Lebih-lebih tidak tahu bagaimana sampai dia tidak mengenal orang itu. Tapi dia sudah memastikan satu hal, orang yang sedang menikmati hasil perbuatannya, menunggu dirinya membayar, pasti adalah temannya, juga teman yang tahu di pantatnya ada apa saja. Diam-diam dia bersumpah, dia harus menemukan pelakunya, jika tidak, tidak mencium bau panggang daging kambing, tubuhnya malah bau kambing. Tapi dia tidak bisa menduga siapa yang begitu bejat moralnya, dan tahu tanda rahasia di atas pantatnya. Tiba-tiba Li Yuan Wei menghentikan langkahnya apa mungkin dia. Jika bukan dia, mengapa dirinya begitu penurut? Sampai jika dia menginginkan dirinya bunuh diri, dia akan melakukannya. Apakah dia yang melakukan ini? Satu yang paling penting adalah tanda dip tubuhnya kecuali ayah dan ibunya, hanya dia seorang yang tahu. Li Yuan Wei berdiri di bawah sinar matahari, keringat yang mengucur malah keringat dingin. Jika seseorang mempunyai teman yang baik, kemungkinan teman baiknya yang bisa menjerunguskan dirinya, yang tidak setia kawan, bagaimana bisa dia tidak mengucurkan keringat dingin? Pisau itu, pisau yang membunuh kepala bagian iau. Ditumpukan benang yang kusut, jika bisa menemukan kepala benangnya tentu akan mudah membereskan benang kusutnya. Li Yuan Wei terpikir kenapa pisau yang tidak bisa membunuh orang, bisa berubah jadi bisa membunuh orang. Tentu Xiaodai sengaja, dia ingin membuat dirinya lengah, rupanya dia sudah berniat untuk membunuh dirinya. Bagus, bagus, tangan cepat Xiaodai, anggap saja kucuran air mataku yang begitu banyak adalah sia-sia. Aku sungguh tidak mengira kau adalah orang yang berhati serigala, berparu-paru anjing, Li Yuan Wei menatap ke ujung langit dengan kesal memaki. Sialan, ini baru betul, melakukan kejahatan mendapat balasan kejahatan, tapi kematianmu terlalu enak, malah telah mencelakakan aku, hingga selamanya aku tidak bisa membersihkan nama baikku. Kau, kau anak kesialan, kau sungguh pintar, walau sudah mati juga tidak membiarkan aku hidup senang di dunia, sungguh kejam, kau sialan sungguh kejam. Kebencian Li Yuan Wei terhadap Xiaodai sekarang, mungkin jika dia bisa menemukan kuburannya Xiaodai, dia akan mengeluarkannya dari kuburan dan menampar dia beberapa kali. Tahukah maksudnya rumah bocor justru bertemu hujan semalaman? Li Yuan Wei sekarang sudah mengalaminya, juga bukan hujan kecil, tapi hujan yang lebat sekali. Li Yuan Wei tidak mengerti mengapa setiap dirinya berteduh dari hujan selalu bertemu dengan orang, orang yang justru dia tidak ingin bertemu. Walau sekarang hari sudah hampir malam, dan juga sedang hujan lebat, ketika berdiri di dalam bangunan ini, Li Yuan Wei melihat orang yang berbaju hitam bercadar sedang berlari menuju kepadanya, orang ini sepertinya juga telah melihat dirinya. Sangat kebetulan bukan kata Li Yuan Wei tertawa, sambil menyapa orang yang datang ini. Orang di mana saja bisa bertemu, hartawan Li, kelihatannya persoalan kita siapapun tidak bisa menghindar, kata orang bercadar dengan tawar sambil masuk ke dalam bangunan. Aku rada ingat orang pernah memanggil kau Kinsaufei, apakah benar jika kau melakukan pekerjaan, selalu tidak ingin dilihat orang apa harus selalu memakai cadar hartawan Li, aku harap ilmu silatmu sama lihainya seperti mulutmu, iri. Kenapa? Dulu aku pernah bertarung denganmu tanpa alasan yang jelas, mengapa sesudah lewat begitu lama, kau masih marah juga? Setelah hem yang dingin sekali, orang bercadar itu berkata, sebenarnya masalahnya sudah lewat dan sudah tidak ada apa-apa, tapi mulutmu menyebalkan, hingga aku sulit menekan amarahku. Selain itu aku ingin membuktikan, sebenarnya siapa yang bakal dipukul sampai harus mencari kemana-mana giginya di tanah, ternyata dia masih ingat kata-kata ejekan Li Wan Wai. Saat ini Li Wan Wai sungguh tidak ingin bertarung dengannya, tapi melihat lagaknya, mau tidak mau dia harus melayani. Hai, aku sungguh kagum padamu, mengapakah seorang pria besar tapi hatinya begitu kecil kata Li Wan Wai mengeluh? Jangan banyak omong kosong, hartawan Li, hari ini aku mau lihat siapa lagi yang akan membantumu, Bu, buat apa saat hujan ini, hanya ada kita berdua, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol saja bukankah lebih baik mengapa harus mengadu senjata? Lagi pula aku kan tidak mencuri istrimu, mengapa kita harus bermusuhan makin Li Wan Wai berkata, penyakit lamanya menjadi kambuh lagi, tampaknya sebelum mendapat keuntungan dari lawannya, dia belum puas. Hartawan Li, mulutmu penuh kotoran, begitu orang bercadar berkata habis, pedang di tangan kirinya sudah seperti sinar kilat, datang menyerang Li Wan Wai mendadak berteriak aneh sambil menghindar ke samping, mulutnya berteriak-teriak, Hei, hei, kau ini mengapa baru saja berkata pukul langsung memukul, gerakan tangan orang bercadar itu tidak melambat, sambil tertawa berkata, aku belajar darimu, anak kesayanganku, kau terima saja sialan, Kim Sao Fe, kau sungguh kejam, dalam sehari ini Li Wan Wai sudah mengalami dua perkelahian, dia belum sempat makan dan minum, tubuhnya terasa lemas, Lagi pula orang bercadar yang dipanggil Kim Sao Fe ini memang juga tidak lemah. Pedang di tangannya pada malam hari dalam hujan ini lebih mirip kilatan petir, sedikit pun tidak memberi ampun, terus menyerangnya. Tentu saja siapa kalah siapa menang segera terlihat, baju baru Li Wan Wai yang sudah sobek di mana-mana, sekarang jadi lebih bagus lagi, walau seorang pengemis. Paling sedikit juga tidak seperti dia yang begitu berantakan. Pen, pendekar besar, bercadar, kau, kau sungguh ingin, ingin membunuh, sampai habis Li Wan Wai terengah-engah, meloncat ke kiri menghindar ke kanan, malah sudah menyebut lawan sebagai pendekar besar bercadar. Tapi apa boleh buat, Kim Sao Fe tidak menggubrisnya, dia terus menyerang. Tunggu, tunggu, Kim Sao Fe, walau ingin berkelahi juga harus jelas dulu, sialan, begini tidak jelas, kayak apa ini, teriak Li Wan Wai yang terdesak sampai jadi gelisah. Dia bersalto ke belakang, tidak memperdulikan sedang hujan lebat, dia menghindar keluar bangunan Kim Sao Fe tampak tidak mau basah, jadi dia tidak keluar mengejarnya, menggunakan pedang menunjuk pada Li Wan Wai. Dia berkata, hem, kukirakah setengah pengemis ini punya kehebatan apa, ternyata juga hanya begini saja, kelihatannya berita di dunia perselatan terlalu membesar-besarkan dirimu, katakan. Hartawan Li, jika kau ingin kentut cepat keluarkan, keadaan Li Wan Wai dari kepala sampai kaki sudah basah kuyuk, dia seperti ayam di dalam kuah, berdiri di dalam hujan, katanya, aku pikir aku pernah bertemu denganmu, perkataannya seperti tidak ada artinya, Li Wan Wai tentu saja pernah melihat lawannya. Tapi perkataannya membuat orang bercadar terkejut. Orang sengaja menutup wajahnya tentu tidak berani bertemu orang secara terbuka, kecuali wajahnya buruk, alasan yang lain adalah takut orang mengenal dirinya. Orang bercadar itu mengerti maksud Li Wan Wai, makanya dia sedikit terkejut. Kau tahu siapa aku, aku pikir aku sudah bisa menebaknya, kau, kau bagaimana bisa tahu Li Wan Wai menggelengkan kepala malah berkata, kau tidak perlu bertanya, aku juga tidak akan mengatakannya, kau takut apa dengan tertawa. Li Wan Wai berkata, aku tentu saja takut, karena sekali aku mengatakannya, mungkinkah selamanya tidak akan melepaskan aku, tapi kau harus tahu, meski kau tidak mengatakannya, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Itu tidak sama, mengapa tidak sama karena sebelum aku mengatakannya, di dalam hatimu masih ada kesangsian, curiga sebenarnya aku tahu atau tidak siapa sebenarnya dirimu, tapi sekali aku mengatakannya. Mulai dari sekarang mungkin kau akan terus mengikuti aku dari belakang, seperti bayangan, mau dibuang juga tidak bisa. Orang bercadar seperti tidak mengerti apa maksud perkataan Li Wan Wai, sorot matanya menunjukkan tanda pertanyaan. Kau dan aku pernah berhubungan, kau seharusnya tahu ilmu silat kita tidak berbeda terlalu jauh, barusan karena di tanganku tidak ada satu cun besi, dan di dalam bangunan juga terlalu sempit, makanya aku hanya bisa menghindar. Sekarang posisi sudah berbeda, aku di luar, kau di dalam, di antara kita ada jarak, jika aku ingin lari, jarak ini harus kau kejar sampai tiga hari tiga malam. Orang bercadar itu terkejut, dia maju selangkah berkata, bagaimana Li Wan Wai tersenyum, tapi mundur dulu tiga langkah berkata, Kau harus tahu, tidak ada orang yang mau menggunakan waktu tiga hari, tanpa istirahat untuk mengejar jawaban yang belum diketahui, apalagi setelah dapat mengejar, belum tentu kau bisa membunuh lawanmu. Ini adalah alasan mengapa aku tidak mengatakannya, jika aku telah mengatakannya, dan beruntung tepat, jangan kata tiga hari, tiga tahun pun kau pasti akan terus mengejar untuk mendapatkan aku, jadi bukankah aku mencari kesulitan sendiri orang bercadar itu maju lagi selangkah, Li Wan Wai yang sangat nakal, Hei, hei, kau jangan maju lagi mengapa? Apakah kau benar-benar ingin tahujanan? Baju sutra hitamu tidak sebanding dengan baju sobeku ini, mulutnya berkata, Li Wan Wai mundur lagi tiga langkah. Maksud Li Wan Wai sudah sangat jelas, dia sudah bersiap-siap melarikan diri. Orang bercadar tentu saja tahu apa yang dikatakan Li Wan Wai adalah kenyataan. Aku tidak percaya kau tahu aku siapa, mengapa tidak taruhan saja melihat jarak antara dirinya dengan Li Wan Wai semakin lama semakin jauh, orang bercadar dengan kesal berkata, Hartawan Li, apakah kau begitu tidak tahu malu? Bisanya hanya melarikan diri-melarikan diri. Lucu, kakak bercadar, ini namanya bisa melihat keadaan, hebat bukan? Baik, kau berikan pedang di tangan itu padaku, kita bertarung sekali lagi, jika kau tidak melarikan diri, aku akan bersujud memanggilmu kakek. Sungguh tingkah Li Wan Wai yang seperti preman ini membuat marahnya seperti band yang akan meletus. Tapi perkataannya juga bukan tidak masuk akal, sehingga membuat orang bercadar itu bengong di sana, beberapa saat, justru tidak terpikirkan harus mengatakan apa, kenapa? Apa perkataanku tepat mengenai hatimu, betul tidak? Jika kau tidak ingin bertarung ulang, maka aku seperti bertemu aja gunung, tidak bisa berbuat apa-apa, siapa suruh aku miskin? Lebih baik, aku pergi saja, bangunan rusak ini aku serahkan saja padamu Orang bercadar itu tidak sudi menerima celaan ini, tapi dia hanya bisa melihat bayangan Li Wan Wai yang semakin lama semakin menghilang di dalam hujan ini. Dia tentu saja mengerti walau dia sekarang mengejarnya, mungkin harus lima hari, malah mungkin sepuluh hari baru dapat mengejar preman yang di kakinya tumbuh bulu ini. Dia tidak ada waktu untuk itu, apalagi dia pikir Li Wan Wai belum tentu tahu siapa dirinya. Di dalam hujan Li Wan Wai berjalan dengan cepat. Dia terpaksa buru-buru menghindar dewa penyakit menular ini, karena dia sangat takut orang bercadar tanpa memperdulikan apa-apa langsung mengejarnya. Dia sendiri tahu, seorang yang kelaparan seharian mana ada kekuatan berlari selama tiga hari? Mungkin baru berlari tiga li sudah harus berjalan merangka. Tentu saja dia sendiri kesal dengan dirinya yang sedang bernasib sial, berterdu hujan di bangunan rusak juga bisa ada orang yang mengusirnya. Benarkah dia tahu siapa orang yang bercadar itu? Dia bukan dewa mana bisa tembus melihat orang, tapi dia percaya dia bisa mengenali orang itu. Karena walaupun orang bercadar itu menutup wajahnya, tapi tidak bisa menutup metu dan alisnya dan dia telah menemukan di alis orang bercadar itu ada satu helai rambut alis yang agak panjang dan warnanya putih. Walau hanya satu helai, tapi tidak diragukan itu adalah penemuan besar. Dia sekarang hanya bisa berdoa, jangan sampai tanpa sebab alis putih itu terlepas, jika tidak di kemudian hari walau orang itu berada di hadapannya, dia tidak akan bisa mengenal orang itu adalah orang bercadar.